Guys, emang masih jaman kuliah jurusan ilmu dan teknologi pangan? Jadi di video kali ini kita bakal bahas jurusan ilmu dan teknologi pangan ini Apa sebenernya jurusan ilmu dan teknologi pangan dan gimana prospek masa depannya? Apa mereka cuma jadi juru masak doang? Halo sobat-sobat yang terdiri sekalian, jadi kali ini gue bakal bahas jurusan yang bagus buat kamu yang suka menelaah asal-usul dan juga pembuatan makanan Kebetulan gue banyak sharing dengan keluarga yang punya latar belakang di agrikultur dan pangan Jadi gue gak terlalu asing ya sama jurusan satu ini Oke sebelum kita mulai video kali ini, di channel ini gue biasa bahas soal konten edukasi, keuangan personal dan juga psikologi positif Buat kamu yang merasa konten macam ini tuh cocok buat kalian, jangan lupa buat subscribe channel ini ya Dan juga buat kalian yang merasa video ini bermanfaat buat kalian atau temen kalian Jangan lupa buat like dulu videonya dan juga share ke temen kamu yang butuhkan ya Oke sebelum kita masuk lebih dalam tentang jurusan ilmu dan teknologi pangan ini Mungkin kamu masih bertanya-tanya, sebenarnya ITP atau teknologi pangan ini tuh ilmu apaan? Jadi teknologi pangan atau ilmu dan teknologi pangan ini adalah ilmu tentang aspek dalam ilmu pangan Mulai dari aspek fisik, biologis maupun kimiawinya Jadi kalau bertanya ITP ini belajar apa, ya mereka mempelajari berbagai macam hal yang berhubungan dengan proses pengolahan bahan panganan Pas kapanen menjadi makanan yang bisa dimakan oleh umat manusia Dan juga ya jurusan ini lulusannya itu sangat dibutuhkan oleh perusahaan-perusahaan yang memang bergerak di industri pangan Ya karena yang mengolah sampai barang jadi itu ya lulusan-lulusan TP ini Kalian udah dapet gambaran secara besar ITP ini tuh belajar apa Tapi kalau kita mau bagikan lagi ke area konsentrasi dari ilmu dan teknologi pangan itu tentu aja bisa Dari namanya aja udah kepisah dua besar Tapi masih bisa kita bagi lagi secara umum ya area konsentrasinya itu Yang pertama adalah teknologi pangannya sendiri Jadi ini fokus pada penerapan teknologi pada proses dan produksi pangan Ada juga bisnis pangan jadi ini fokus tata kelola-pengelolaan bisnisnya ya dalam industri pangan itu Ada juga pengemasan pangan atau food packaging jadi ini fokus perlindungan pangan dari kontaminasi luar Supaya bisa awet dan juga ada presentatif tentu aja Ada juga ilmu pangannya sendiri dan ini fokusnya itu tentang pembelajaran makanan atau pangan dari umat manusia Jadi fokusnya di ilmunya bukan prakteknya Nah kita udah bahas secara umum ilmu dan teknologi pangan ini kuliahnya belajar apa Sehingga kita bisa masuk ke topik yang lebih menarik Dan kalau topik ini adalah kita selalu bahas mulai dari gajinya Dan kalau kita ngomong gaji, gaji itu gak bisa lepas dari biaya kuliah Karena kalau kita ngomong kuliah adalah investasi Investasi itu mengeluarkan sedemikian rupa uang untuk nanti dikembalikan Jadi kita harus tahu biaya awal yang dikeluarkan untuk investasi perkuliahan ini Dan kalau kita ngomong biaya kuliahnya, biaya kuliah dari ilmu dan teknologi pangan ini Masih tergolong wajar karena ini di pertanian, pertanian memang banyak alat Tapi disini memang secara umum tidak mahal Jadi biayanya masih wajar-wajar aja Dan setelah kita tahu ya ilmu teknologi pangan ini biaya kuliahnya itu memang wajar-wajar aja Kita bisa lanjut ke penggajian yang benar-benar gaji Dan untuk penggajian ini akan gue bagi jadi dua Yang pertama adalah gaji sesuai posisi persenioritasnya Dan juga gaji rata-rata perjurusan keseluruhan dari jurusan teknologi pangan ini Dan kalau kita mulai dari senioritas Dan senioritas itu dimulai dari yang paling junior Kalau kita ngomong posisi junior, itu kita biasanya mulai dari fresh graduate, entry level Dan kalau untuk pekerjaan entry level ada di lulusan teknologi pangan ini Rangenya di 3 juta sampai 5 juta rupiah Ini kita bisa ngomong batas bawahnya kurang dan batas atasnya juga kurang Karena memang ini adalah industri rakyat ya Jadi nggak bisa kalau misalnya industri rakyat atau retail ini menggaji besar untuk yang tidak favorit Dan kalau kita masih membahas lagi yang entry level Tapi kita bicara yang favorit Dan kalau favoritnya TP itu sudah pasti ngomongnya di PNS Sehingga gaji entry level PNS itu ada di range gaji 6 juta sampai 8 juta rupiah Dan kalau gajinya itu memang kita ngomong batas bawahnya memang kurang Batas atasnya juga sangat kurang Karena di kementerian yang membidangi pangan dan pertanian itu Memang tunjangan kinerjanya tidak sebesar itu Sehingga batas atasnya bisa dibilang sangat kurang Dan kalau kita mau PNS memang kita bicara stabilitas Bukan besarnya gaji ya Kita selanjutnya akan membahas yang sudah nggak junior lagi Yaitu pekerjaan yang senior Dan untuk senior level lulusan TP ini Yang kita ngomong itu bukan sebagai manager Tapi senior teknologi pangan Itu ada di range gaji 10 sampai 16 juta Jadi kalau kita ngomong teknologi pangan ini Di pekerjaan seniornya memang tidak besar Ada di range-nya sangat kurang Kalau dari data yang gue ambil Kalau mau mendapatkan pekerjaan yang lebih mantap lagi Itu ya opsinya menjadi manager Karena memang spesialis teknologi pangan itu Kurang begitu dihargai di negara kita Dan itu pun sebenarnya belum selesai Kalau teman-teman ini punya kesempatan menjadi akademisi Pada suatu kesempatan bisa menjadi guru besar teknologi pangan Itu bisa mengantongi gaji lebih lagi Di angka 25 juta rupiah minimal per bulannya Sehingga opsi menjadi ilmuwan teknologi pangan Secara jangka panjang mungkin memang baik ya di negara kita Ketimbang di praktisinya Sehingga kalau kita udah bicarakan gaji per posisinya Kita bisa lanjut ke gaji rata-rata dari ITP ini Dan kalau kita ngomong gaji rata-ratanya Itu memang ada di range gaji 6 juta rupiah aja Itu bisa dibilang gaji yang kurang Di bawah gaji standar sosial yang favorit Dan kalau kita ngelihat dari awal tadi masalah penggajian ini Yang dari biaya kuliahnya emang wajar Karena kita bicara pertanian Tapi kalau penggajiannya juga bisa dibilang Di bawah standar sekali Pada beberapa kasus juga sangat kurang Sehingga nilai dari teknologi pangan ini Untuk penggajiannya hanya di 6,2 Ini gajinya sangat rendah Untuk standar semua jurusan yang udah gue review Selanjutnya kita akan bahas kebahagiaan Kenapa harus kita bahas masalah kebahagiaan ini Ya karena kalau masalah gaji udah kita bahas Tapi banyak orang yang merasa stres kerjaannya Padahal gajinya bikin orang lain iri Orang merasa ini orang gak bersyukur Ya karena memang kebahagiaan dari pekerjaan mereka itu sangat rendah Oleh karena itu kita mulai bahas kebahagiaan ini Dan yang pertama itu adalah kebermaknaannya Dan yang kedua itu ada kepuasannya Dan kalau kita ngomong kebermaknaan dari teknolog secara umum Ini kan memang biarpun tidak sama ya Dengan orang teknik Tapi pekerjaannya sebenarnya bisa dibilang ya gak terlalu jauh Secara prinsip berbeda Tapi sifat pekerjaannya itu gak jauh beda Yaitu meneliti sendiri Memegang alat, memegang barang Bukan berurusan dengan orang Sehingga kalau teknolog pangan ini Nilai kebermaknaannya itu ada di 52 dari 100 Bisa dibilang nilai kebermaknaannya emang sangat kurang Dan kalau kita lanjut lagi ke kepuasannya Memang untuk teknolog pangan ini Secara kebermaknaannya kurang oke Jadi bilang sangat kurang Dan masalah penggajian juga bisa dibilang sangat kurang Tapi secara umum Masalah penerimaannya di masyarakat cukup baik Dan masalah pengangguran juga cukup baik Orang bersyukur menjadi lulusan teknologi pangan ini Cukup-cukup aja di angka 72 Nilai kepuasannya memang cukup Dan kalau kita ngelihat dari awal Kebermaknaannya emang sangat kurang Kepuasannya cukup-cukup aja Maka nilai kebahagiaan ilmu dan teknologi pangan ini ada di angka 7 Bisa dibilang cukup bahagia Selanjutnya kita akan membahas penyerapannya Dan kalau kita ngomong penyerapan ini Itu kita harus bahas Karena ya memang ada orang pekerjaan Gajinya oke Menyenangkan untuk dilakukan Tapi ternyata di lapangan itu hanya angka dan data Dan begitu mereka melamar pekerjaan Mereka nggak ada yang terima di lapangan Makanya jangan sampai terjadi seperti itu Tidak terserap Jadi pengangguran doang Sehingga kita akan bahas penyerapan ini Dan kalau kita ngomong penyerapan ini Yang paling awal kita bahas adalah outlooknya Jadi pertumbuhan per tahun dari teknologi pangan ini Dan besaran pertumbuhan per tahun dari teknologi pangan Itu angkanya ada di 9% per tahun Atau bisa dibilang pertumbuhannya rata-rata Dan kalau kita ngomong pertumbuhan yang rata-rata itu Ternyata kalau kita cek masa sekarangnya Dengan angka penganggurannya Ternyata ilmu dan teknologi pangan ini Kan memang masih dalam rumpun pertanian ya Sehingga memang kena keterbatasan data Akhirnya gue menggunakan angka pengangguran pertanian Dengan besaran 2,5% dan itu bisa dibilang jumlah pengangguran yang sangat rendah Memang tidak bisa kita terima 100% begitu Itu harus kita cek lagi dengan angka lowongan yang ada Dan untuk lowongan ini Gue cek di Jobstreet dengan kata kunci pangan atau food Itu angkanya memang hanya sedikit di 160 entry Itu jumlah yang bisa dibilang kurang Biarpun nggak kurang banget Tapi ya kurang Sehingga kita udah mendapatkan gambaran untuk penyerapannya secara umum Tapi kalau ada pertanyaan nih Lulusan teknologi pangan itu ya oke bisa kerja Tapi mereka akan bekerja di mana Nah itu akan kita bahas di industri mayoritasnya Dan kalau kita ngomong industri mayoritas yang banyak menyerap ilmu dan teknologi pangan ini Yang pertama tentu aja di industri produksi makanan Jadi ini yang memproduksi makanan dari pasca panen menjadi produk jadi yang siap dikonsumsi Ada juga di riset teknologi Jadi ini adalah bidang aplikasinya dari riset ilmiah Untuk khususnya teknologi produksi pangan ya tentu aja Dan yang ketiga juga ada produksi pakan untuk ternak Jadi nggak cuma makanan untuk manusia Ternak juga banyak menyerap lulusan TP ini Nah selanjutnya ada pertanyaan lagi Oke itu kerja Kerja doang Tapi yang gajinya besar yang kayak gimana Dan kalau kita bahas yang gajinya besar itu harus kita bahas Industri terbaik Highest paying industry Dan masalah industri terbaik yang bisa menerima lulusan TP ini Yang pertama tentu aja yang idaman adalah menjadi bagian dari pemerintahan atau jadi PNS Memang idaman gajinya tertinggi untuk bilang TP karena memang dari awal TP ini gajinya nggak tinggi ya Terus juga mereka terserap menjadi retailer makanan yang sifatnya itu menjual makanan ke masyarakat Ini ternyata cukup baik juga untuk kita bicara lapangan pekerjaan yang bisa menggaji baik Ternyata tidak di produksinya tapi di retailernya Dan untuk riset teknologi yang seperti gue sebutkan sebelumnya Memang gaji yang baik di bidang TP ini adalah di penelitian Dan guru besar termasuk yang paling oke Sehingga riset teknologi wajar kalau menjadi industri yang bergaji besar Dan kalau kita melihat industri ini dari mayoritasnya sampai yang gaji terbesar Itu ya wajar kalau kita melihat memang di sini industrinya ada Ya hanya di pangan dan memang di sini gajinya nggak bisa tinggi Sehingga gue bisa ngomong variasi industri lulusan TP ini cukup-cukup aja Nggak istimewa nggak baik tapi ya cukup-cukup aja dan nggak buruk juga Dan kalau kita melihat keseluruhan dari pertumbuhannya yang memang rata-rata doang Lowongannya ya kurang-kurang aja Tapi dari pengangguran yang diasumsikan sangat rendah Dan juga variasi industrinya yang cukup-cukup aja nggak istimewa Maka nilai penyerapan ilmu dan teknologi pangan ada di angka 7,8 Bisa dibilang ya cukup terserap biarpun nggak istimewa terserapnya Selanjutnya kita akan membahas kemudahannya Sehingga kemudahan itu apa? Ya ini kemudahan pertama menyelesaikan jurusan ini kuliah dari masuk sampai lulus Dan juga setelah lulus seberapa mudah kamu menggunakan ilmu yang didapatkan ke dunia kerja Tanpa harus praktek menjadi teknolog pangan Dan kalau kita bahas yang pertama itu adalah beban studinya atau seberapa sulit perkuliahannya Ini karena keterbatasan data sekali lagi Gue jadi menggunakan estimasi Dan ini dari estimasi yang gue ambil Itu dia ada di peringkat 57 Karena dia ada di tengah-tengah dari perkiraan teknik industri Yang sifatnya teknologi tidak terlalu teknis Dan dia juga di rumpun pertanian di urutan 77 Sehingga kalau kita pertengahkan dari 36-77 angkanya di 57 Dan urutan 57 dari 90 ini bisa dibilang Dia hampir masuk di sepertiga terbawah Biarpun dia masih ke bawah 60 Tapi bisa dibilang ya Jurusan teknologi pangan ini bisa termasuk jurusan yang mudah Biarpun nggak mudah banget Tapi masih mudah Selanjutnya untuk fleksibilitasnya Itu kita harus semua ngecek ya Di masyarakat itu gimana Kalau kita ngomong ilmu dan teknologi pangan ini Nggak bisa dibilang insinyur ya Biarpun dia ada kata-kata teknologinya Tapi sebenarnya secara teknologis ini bukanlah engineer Orang juga tahunya ini rumpun pertanian Ya bisa dibilang so-so aja Nggak terlalu dihebatkan di masyarakat Tapi juga ya tidak terlalu diremehkan Dan kalau kita harus mengecek nih Untuk fleksibilitasnya secara posisi Apa yang bisa diambil Lulusan TP ini tanpa menjadi teknologis praktisi Yang pertama adalah menjadi dosen Jadi dia tidak menjadi teknologis Tapi sifatnya mengajar di kampus Minimal harus S2 atau S3 Terus yang kedua itu menjadi PNS Ya tentu aja ya Kalau PNS ini memang nggak harus menjadi teknologis Menjadi administrator Tapi ya tetap untuk masuk harus sesuai bidang studinya Biarpun di dalam bisa geser-geser Terus kantoran juga bisa Khususnya ya di industri pangan Mereka nggak menjadi teknologis Atau orang yang ngurusi pangan produksi Bisa jadi kantoran Terus juga bisa menjadi pengusaha Pengusaha ini ya mereka berperan membuka usaha Ya karena dia memang termasuk orang teknologi Dan juga pemahaman di pertanian juga baik Sehingga mostly dia memiliki pengetahuan awal Untuk bisa membuka agribusiness seenggaknya Terus di bioteknologi juga Karena dia orang teknologi Dia bisa masuk ke bidang teknologi kehidupan ya Atau istilahnya bioteknologi ini Kemudian bisa juga menjadi ilmuwan Jadi ini fokusnya itu menjadi Orang yang masuk ke dalam pengembangan ilmunya Jadi bukan teknologis praktisinya Tapi sebagai ilmuwan Yang pun ini juga sudah termasuk yang gajinya oke Dari tadi dibahas ya Sehingga kalau kita bahas ini dari fleksibilitasnya Dari dosen sampai bioteknologi Memang ya kalau kita melihat ya Ada opsinya Cuman tidak terlalu luas Tapi ya wajar-wajar aja Sehingga fleksibilitasnya memang gue bisa bilang Ini sedeng-sedeng aja untuk jurusan ini Dan kalau kita melihat perkuliahannya ya Memang dari awal perkuliahannya itu Ya mudah Biarpun nggak mudah banget Tapi fleksibilitasnya juga Ya nggak istimewa Sedeng-sedeng aja Sehingga kalau dibandingkan dengan jurusan Yang lain yang pernah gue review Yang mostly ini karena kita memperkuliahnya Emang mudah Dan fleksibilitasnya nggak buruk Sehingga angkanya ada di 8,5 Sangat mudah itungannya mas Ian Selanjutnya kita akan membahas Keberlanjutan atau sustainability Dari jurusan teknologi pangan ini Keberlanjutan tuh intinya Seberapa aman di masa depan Dan kalau kita ngomong Seberapa aman di masa depan Akan gue bagi menjadi dua Yang pertama adalah Seberapa mudah mencari pekerjaan yang aman Dan yang kedua Kita nggak bisa melupakan Gelombang otomasi Dan kalau gelombang otomasi ini Kita ceknya adalah dengan Seberapa mungkin digantikan oleh robot Selanjutnya kita akan bahas Dari yang pertama adalah Seberapa mudah mencari pekerjaan yang aman Dan untuk ini kita akan bahas Stabilitas kerja dari lulusan teknologi pangan ini Dan untuk kita melihat Lulusan teknologi pangan ini Bisa dibilang banyak ya Dan bahkan di universitas terbuka aja Ada jurusan teknologi pangan ini Sehingga kalau kita melihat Memang ya Kebutuhan institusi dari teknologi pangan ini Ya cukup Karena kita negara agar Industri pangannya melimpah ruah Tapi karena lulusannya ini banyak Sehingga banyak juga lulusannya Yang kerjanya lepasan Dan gue bisa ngomong Stabilitas kerja dari lulusan TP ini ya sedang-sedang aja Selanjutnya kita akan ngomong Yang lebih masa depan lagi Yaitu probabilitas otomasi Atau kemungkinan mereka digantikan oleh robot Dan kemungkinan otomasi Untuk para teknolog pangan ini Itu angkanya ada di 3% Itu bisa ngomong ya Karena ini urusannya adalah Mengembangkan teknologi Untuk pakan manusia Ya kita nggak bisa ngomong Kemungkinan digantikan robotnya besar dong Karena yang makan itu manusia Robot bisa tahu parameter-parameternya Tapi yang tahu rasa itu kan manusia Untuk itu kemungkinan otomasinya bisa dibilang sangat sulit ya Dan kalau kita ngelihat dari awal Dari keamanan kerja yang sedang-sedang aja Dan juga kemungkinan digantikan robotnya Emang sangat sulit Sehingga kalau kita ngelihat nilai keberlanjutan Dari TP ilmu teknologi pangan ini Angkanya ada di 9,3 Bisa dibilang berkelanjutannya emang istimewa sih Dan kalau kita ngelihat hasil akhirnya ya Dari jurusan ini Kita ngelihat dari awal sampai akhir Dari bahas gaji sampai keberlanjutan Dan kalau kita harus mencari nilai akhir Dari jurusan TP ini Tinggal kita rata-rata aja Dan angka dari jurusan ilmu dan teknologi pangan ini Ada di 7,8 Dan juga kalau dibandingkan sama nilai Dari jurusan lain yang pernah gue review Ilmu teknologi pangan ini Dapat nilai huruf di B Jadi review ini gue cukupkan aja Kalau masih ada pertanyaan Jangan malu-malu kamu tulis di komentar Kalau kamu merasa cocok dengan isi Dari video ini Jangan lupa kamu like videonya Share juga video ini Dan juga subscribe channel ini Buat kamu yang merasa video ini Gak sejalan dengan pikiranmu Atau bahkan merasa video ini offensive Buat kamu Dislike aja Gak apa-apa Jadi gue ucapin juga terima kasih Buat kalian yang udah nonton video ini Sampai habis Dan see you in the next video Bye-bye Sub indo by broth3rmax